Intro Kabar bahagia datang dari pesenetron Jonathan Frizy Beberapa waktu lalu, I Jong, sapan akrabnya resmi menjadi seorang ayah setelah sang istri Dena Devanka melahirkan sepasang bayi kembar dengan proses perselinan sesar Istri aku lahiran itu hari Senin kemarin tanggal 11 itu harusnya sih jam 11 tanggal 11, jam 11, tapi diundur jadi jam 3 karena dia kekurangan darah HB gitu jadi darah HB-nya kurang sebenarnya bisa gak kurang tapi ada miskomunikasi lah antara pihak yang ngecek darahnya gitu terus akhirnya udah jam 3, semuanya berjalan lancar sih sesar dan udah lahir lah anak-anaknya kami gitu seneng, masih tetep seneng banget, excited gitu belum tidur, tidurnya gak cukup, baru tidur 2 jam 2 jam setiap hari tapi seneng banget gitu, gak bisa diuraikan sama kata-kata lah meskip Larsvi menjadi ayah, pria 33 tahun ini pun belum bisa menimang kedua buah hatinya karena bayi kembarnya diharuskan menjelin perawatan intensif akibat kondisi yang kurang baik Zoe Maszek sekarang lagi masuk di NICU makanya aku lagi sibuk banget gitu gak boleh kemana-mana deh sama dokternya gitu karena denanya juga gak bisa apa ya, itunya belum terlalu paru-parunya belum terlalu mateng dengan si cewek tapi tempat diinfus gitu dua-duanya tapi sekarang, thanks God, udah semuanya dicopot hari ini gitu tapi tadi baru dapet kabar lagi nih makanya aku lama kebawa anaknya aku kuning dua-duanya tapi bukan kuning yang kalau dari lahir kuning itu yang bahaya kata dokter tapi ini kuning yang tiba-tiba kuning aja gitu biasanya anak kecil kayak gitu gak apa-apa nanti disinarin ya menyesuaikan sama udara disinar hari ini benar-benar berapa jam lagi ulang sih sub indo by broth3rmax